Intro Sialong, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Puji nama Tuhan Di hari ini kita diberikan kesempatan untuk kita sama-sama kembali Untuk beribadah, menaikkan syukur kepada Tuhan Karena begitu besar kasihnya kepada kita Hingga ia memperkenankan kita datang menghampiri hati-hatinya Mari naikkan syukur bagi dia Segala kebaikannya yang sudah kita alami sepanjang hidup ini Bahkan beberapa waktu kita tidak bertatap muka Lagi hari ini kita sama-sama mengucap syukur Bersama-sama kita beribadah, bersama-sama kita menaikkan syukur Karena kita boleh bersama-sama Beribadah kepada Tuhan Mempersembahkan kehidupan kita yang terbaik bagi dia Mari saya doang bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Segala kebaikan yang dia berikan bagi kita Kenyataan kasihnya Betapa dia Allah yang sungguh sangat baik Mari kita agungkan namanya Kita memuji namanya Kita akan menyembah dia Buat dia layak terima sekarang Yang terbaik dari hidup kita Yesus kau sungguh baik Yesus Yesus Nama-Mu indah Yesus Ku cintakan selalu Ku tinggikan Ku agungkan selamanya Yesus Yesus Kau sungguh baik Yesus Yesus Nama-Mu indah Yesus Kucinta kau selalu Kutinggikan ku agungkan selamanya Ku mau memujuk ku selalu pujuk Ku mau menyambangku ku selalu selamaku Kau yang layak terima semua pujian kemuliaan hanya bagi Tuhan Terima kasih Tuhan Kucinta kau selalu selamanya Kami bersyukur Tuhan Kami sangat bersyukur Kami memuji-Mu Tuhan Yesus Kau selalu baik Yesus Kucinta kau selalu Kutinggikan ku agungkan selamanya Yesus Yesus Kau selalu baik Yesus Namamu indah Yesus Kucinta kau selalu Kucinta kau selalu Kutinggikan ku agungkan selamanya Yesus Kau selalu ku agungkan selamanya Kau yang layak ingat, semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan Kau mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu Kau mau menembah-Mu, ku selalu sembah-Mu Kau yang layak ingat, semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan Kau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu Kau mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu Kau yang layak ingat, semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan Kau memuji-Mu, ku selalu sembah-Mu Kau kemuliaan hanya bagi Tuhan Kau kemuliaan hanya bagi Tuhan Tuhan hanya jatuh tetap jiwa Kau yang layak ingat, semua puji-Mu Kau mau menyembah-Mu Kau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu Kau menyembah-Mu Tuhan Kau yang layak ingat, semua puji-Mu Kau mau menyemamu, ku selalu semangu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih telah menonton. Terus selamat kami yang hidup, kau akan mengatuhi, ku selalu semangu, kau yang ditinggikan, layak tidak mengatuhi, ku selalu semangu. Terima kasih telah menonton. 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 Inilah persembahanku Dung Yesusku yang keindah Selamananku menyembahku Yesus Haleluya Banyak kamu selama-lamanya dalam kehidupan kami yang kami sempat Yang kami percayai sepanjang umur hidup kami Terpucilah namamu Tuhan Segala puji, segala hormat, segala syukur kami naikkan bagi namamu Alah kami yang hidup Tuhan Yesus Kristus Haleluya Amin Sekali lagi salom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yang ada di tempat ini juga bagi yang di rumah Kita percaya bahwa kasih setia Tuhan Bukan hanya di tempat ini kita rasakan Tapi dimanapun kita ada Saat kita menaikkan syukur bagi Tuhan Mari Bapak Ibu Saudara jangan pernah kehilangan syukur cita Sebab syukur cita itu ada di dalam kehidupan kita Dia ada di dalam hidup kita Amin Haleluya Mari kita bersuka cita pagi hari ini Angkatlah suaramu Mari bersuka cita pagi ini Angkatlah suaramu Kuji dan serikan nama Yesus Anggalkan mematku Tak percaya bahwa Tak percaya bahwa Tak percaya bahwa Terangkan kakimu Menari dan berpetutan Bersunggah di dalam Tak percaya bahwa Tak percaya bahwa Bersunggah di dalam Bersunggah di dalam Tidak melihat Tak percaya bahwa Bapak Ibuравля Pernyarikan kebesarannya Diatua rumput bersayang Bersorak tanah kasih Tiada teman lewat kita Dan ibagi kita Anetia Angkatlah suaramu Kepuji dan sederikan nama Yesus Tanggalkan belakangmu Tak perlu berkuatmu Sebab dia seru Nelahkan kakimu Menarilah dan berteput tangan Bersuka kita Tak perlu berkuatmu Sebab dia seru Mari janjikan pangnya Tidak akan tinggal Kebesarannya Diatua rumput bersayang Bersorak tanah kasih Tidak akan tinggal Tidak akan tinggal Kebesarannya Tidak akan tinggal Tidak akan tinggal Tidak akan tinggal Tidak akan tinggal Terima kasih. Terima kasih. Oleh firmannya, oleh kuasa di dalam kebenaran firmannya, sehingga mata hati kita tetap tertuju kepada dia, mengenapi firman Tuhan dalam hidup kita. Ya Rauh Kudus, betapa kami haus akan firman. Nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Ya Rauh Kudus, ku haus padamu. Jadi kerinduanku. Kuaskan sekarang, kerinduanku. Ya Rauh Kudus, kau menuntunmu. Pimpin lagaku, ku taat selalu. Menyatakan, Ya Rauh Kudus, kami haus padamu. Ya Rauh Kudus, ku haus padamu. Kuaskan sekarang, kerinduanku. Ya Rauh Kudus, ku haus padamu. 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 Seperti ini, ya Rauh Kudus, ku haus padamu. Angkirkan rohmu di dalamku Nyatakan kuasa nama-Ku Yesus lah Tuhan Bagi suam bangsa Nyatakan kuasa nama-Ku Tidak ada kudu yang menutupu Pimpin langkah kami, kami rindu dan tak aslan Tak aslan Katakan kemulianmu, bintang ini ya Tuhan Tidak ada kudu yang menutupu Tidak ada kudu yang menutupu Tidak ada kudu yang menutupu Yesus dan Tuhan 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 Bagi semua bangsa Berfirman latas setiap kami Tuhan Tadilah kehendakmu sesuai yang kau inginkan terjadi dalam kehidupan kami ya Tuhan Sebab kami percaya kuasa firmanmu ya dan amin Yang akan memperlengkapi setiap kami untuk menjadi orang-orang kuat di dalam engkau Terpujilah namamu Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kami siap terima kebenaran firman Tuhan Amin Shalom Apa kabar Bapak Ibu Setelah lima bulan kita tidak beribadah bersama-sama tempat ini Pagi ini kita boleh bersama-sama Pagi Tuhan Walaupun kita tidak bersama Saya harap iman kita masih tetap bersama-sama Keadaan memang memaksa kita seperti ini Tetapi kita masih bersyukur Karena kita masih bisa ada di tempat ini saat ini Masih dalam keadaan sehat Karena perlindungan tangan Tuhan Kita terus akan berdoa supaya Tuhan terus menyertai kita Walaupun mungkin ada banyak perubahan Ibadah kita juga akan berubah Sampai hari ini kita tidak tahu kapan ini semua berakhir Kita percayalah bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita Amin Amin Yesus dan masalah kita Ya kita akan belajar hari ini Tentang Yesus kita yang begitu luar biasa Masalah boleh hadir dalam hidup kita Ini tentu bukan hal yang baru gitu ya Kalau masalah datang itu Dari kita sejak kita masih kecil gitu ya Masalah itu pasti akan selalu ada Jadi bukan hanya monopoli orang-orang dewasa Sejak anak-anak sudah ada masalah Bahkan sampai kita tutup mata Terakhir baru masalah itu berhenti Ya masalahnya macam-macam gitu Ada rumah tangga, kesehatan Ada yang masalah dalam hubungan dengan sesamanya Dengan keluarganya Ya ada banyak masalah yang muncul dalam hidup kita Dan tentu itu akan menyitah energi rohani kita Atau jiwa kita Kita lelah gitu Ada yang stres Bahkan ada yang pingin bunuh diri Ya memang itu sesuatu yang Alamiah gitu Ya masalah itu hadir dalam hidup kita Dan tentu akan Menguras energi rohani kita Lalu bagaimana dengan kita sebagai orang Kristen Apakah Kita juga akan mengalami yang sama Ya tentu kita tidak akan lepas dari masalah itu Karena Tuhan tidak pernah berjanji Tidak ada masalah Nah tapi Sikap kita harus berbeda gitu Ya dengan Orang-orang yang tidak punya harapan Ya di dalam kehidupannya Kita sebagai orang Kristen Harus punya Sikap yang berbeda gitu Berbeda itu Sebabnya mari kita belajar dari Ayat-ayat firman Tuhan ini Kita akan belajar dari bagaimana Murid-murid itu dengan Yesus Ya ketika mereka menghadap masalah Mari kita baca Matius 14 Ayat Saya sudah tulis disitu Di slide kita Matius 14 Ayat 22 Kita baca Sampai ayat 33 Saya akan baca secara cepat Sesudah itu Ayat 22 Sesudah itu Yesus segera memerintahkan Murid-muridnya Naik ke perahu Dan mendahulinya Kesebrang Sementara itu Ia menyuruh Orang banyak pulang Dan setelah orang banyak itu Disuruhnya pulang Yesus naik ke atas bukit Untuk berdoa seorang diri Ketika hari sudah malam Ia sendirian disitu Perahu murid-muridnya Sudah beberapa mil jauhnya Dari pantai Dan diambilkan gelombang Karena angin sakal Kira-kira jam 3 malam Datanglah Yesus kepada mereka Berjalan di atas air Ketika murid-muridnya melihat Dia berjalan di atas air Mereka terkejut dan berseru Itu hantu Ya itu hantu Lalu berteriak-teriak karena takut Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka Tenanglah Aku ini Jangan takut Kata Petrus Lalu Petrus berseru dan menjawab dia Tuhan apabila engkau itu Suruhlah aku datang kepada Berjalan di atas air Lalu Kata Yesus Datanglah Ya maka Petrus turun dari perahu Dan berjalan di atas air Mendapatkan Yesus Ketika Tetapi ketika dirasanya Tiupan angin Takutlah ia dan mulai tenggelam Lalu berteriak Tuhan tolonglah aku Segera Yesus mengulurkan tangannya Memegang dia Dan berkata Hai orang yang kurang percaya Mengapa engkau bimbang Lalu mereka naik ke perahu Dan angin pun redalah Dan orang-orang yang ada di perahu Menyembah dia Katanya Sesungguhnya Engkau anak Allah Ya ini cerita Sebuah kisah Yang terjadi Dua ribu Kurang lebih dua ribu tahun yang lalu Ketika Yesus mengajak Murid-muridnya Untuk menyebrang Dan ia sendiri Lalu naik Ke atas bukit Untuk berdoa Ya ini kebiasaan Yesus Setelah dia melayani Dia akan menyendiri Untuk berdoa Dan kali ini Yesus menyuruh Murid-muridnya Untuk menyebrang Dia naik sendirian Ke atas Bukit Yang Tidak disebutkan Berapa tingginya Tapi yang namanya bukit Pasti lebih tinggi Dari dataran biasa Tadi saya mengatakan bahwa Semua orang itu mengalami masalah Pasti menghadapi persoalan Dan kita juga Nah Dari ayat-ayat Yang kita tadi Baca Bagaimana Murid-murid itu Mengalami masalah Jadi apa yang kita pelajari Yang pertama disini adalah Bahwa Yesus tidak menjamin Orang Kristen itu Tidak akan mengalami masalah Tadi kita melihat Yang menyuruh Menyebrang Murid-murid ini adalah Yesus Suruh Ayo kamu nyebrang dulu Lalu Di tengah-tengah Apa yang mereka lakukan Tiba-tiba ada angin yang besar Melanda Danau itu Danau Galilea ini adalah Danau yang sering terjadi badai Karena Angin yang berputar disitu Nah itu kan Dua lembah Jadi Angin berputar Dan itu yang membuat Laut itu bergelora Nah Perhatikan bagaimana Murid-murid itu mengalami masalah Walaupun Yang menyuruh Itu Yesus Lalu kita bertanya Apakah Tuhan tidak bisa Melindungi Membuat mereka itu tenang Yang angin laut itu tenang Yang anginnya tenang Sehingga Mereka tidak perlu Ada masalah Kita perhatikan Bagaimana Ketaatan murid-murid itu Tidak menjamin Tidak ada masalah Kan seringkali kita itu Protes gitu Kepada Tuhan Kenapa kok Masalah ini hadir Bukankah saya ini Seorang yang taat Bukankah saya ini Seorang yang rajin Beribadah Bukankah saya ini Seorang yang rajin Melayani Memberi dan sebagainya Dan sebagainya Perhatikan Bagaimana Yesus tidak pernah Mengatakan Dan tidak pernah Menjamin Kita untuk Tidak mengalami masalah Orang yang paling taat sekalipun Saya akan menghadapi masalah Ketika Saya mengalami Musibah mata ini Ada orang yang Ngomong gini Kok heran ya Seorang hamba Tuhan Yang tidak Nekol-nekol Tapi kok Sedangkan ini masalah Kita tidak tahu Apa rahasia Tuhan Di balik itu semua Terjadi Jadi Ketaatan kita Atau Kesalahan kita Tidak Menjamin Kita tidak akan Menghadapi masalah Ini perlu Kita Camkan dalam hati Sehingga ketika Masalah muncul Dalam hidup kita Kita tidak Protes Kita belajar dari Pengalaman Murid-murid ini Yesus yang menyuruhnya Berang Apa tidak bisa Tuhan itu Buat Allah Ternah bisa Tetapi Kenapa Dibiarin Ini Murid-murid Menyebrang sendiri Yesus naik ke bukit Seringkali kan Kita merasa Begitu juga sendiri Ya Waktu masalah Datang Itu Kita sedang Menghadapi Rasaan hati Yang tidak enak Yang tidak nyaman Lalu kita mulai Melihat Melihat Keadaan Rasanya Ada-ada yang peduli Gitu Kita merasa sendiri Bahkan Kita merasa Tuhan tidak peduli Kepada kita Ini Murid-murid dalam masalah Yang begitu Hebat Gitu Walaupun Antara mereka Ada nelayan-nelayan Itu ada Petrus Ada Yaakobos Yohannes Nelayan-nelayan Yang sudah biasa Dengan Situasi Lingkungan Dimana mereka Saat itu berlayar Mereka adalah Nelayan-nelayan Di Danau Galilea Itu Yang hafal Situasinya Kapan Akan terjadi Apa Tanda-tanda Ketika Akan terjadi Badai Mereka tahu Itu semua Tapi kenapa Itu terjadi Mereka merasa sendiri Karena Tuhan Sedang ada di bukit Pernahkah Kita merasa Sendiri Ketika ada masalah Yang muncul Dalam hidup kita Masalah Ada yang Peduli Bahkan Kita kadang Menyalahkan Tuhan Kenapa dibiarkan Dua berdoa Tapi kok Nggak didengar Nah Kan Akhirnya Kita ragu Apakah Tuhan Itu ada Apakah Tuhan Itu hadir Dalam hidup kita Ya Kenapa kok dibiarkan Kenapa Kok kita ini Sedang menghadap Masalah Tidak ada Jawaban dari Tuhan Apakah Tuhan Benar Tidak peduli Tidak Tuhan tidak peduli Sebab di dalam ayat yang ke 40 Ayat Markus ya Markus Markus 6 Ayat 48 Dikatakan begini Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal Maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air Dan dia hendak melewati mereka Ya ini cerita yang sama yang dicatat oleh Markus Ya dia melengkapi Apa yang dicatat oleh Matius Dia mengatakan ketika ia melihat Dari mana Yesus melihat ini Dari atas bukit Ya karena tadi dikatakan ia datang kepada mereka berjalan di atas air Artinya kan Melihatnya dari Puncak bukit Dari jarak yang jauh Ya dari jarak yang sangat jauh Kira-kira 3 km 3 km Dari atas bukit Dan Suasananya gelap Gak ada lampu Jangan kita pikir kayak Aiton itu Jangan ada pantai yang di dekat di bawah Di dekat Aiton situ Ada lampu-lampu Zaman dulu gak ada seperti itu Ya gelap kulitah Bahkan mungkin perahu itu sendiri gak dilengkapi dengan lampu Kalaupun ada pasti Bermasalah lampu itu Karena angin Dia akan gelap Tapi perhatikan bagaimana ayah tadi mengatakan ketika ia melihat Tidak ada yang menghalangi Yesus untuk melihat Jarak atau suasana yang gelap Tidak mempengaruhi Yesus untuk melihat keadaan kita Ini menggambarkan bagaimana Tuhan kita itu adalah Tuhan Yang memperhatikan kita Walaupun kadang-kadang kita merasa ditinggal Kita sendiri Tidak ada yang peduli Kok saya berdoa kok tidak dijawab Saya berseru kok tidak ada sesuatu yang terjadi Percayalah bahwa Tuhan itu Pandangannya tidak pernah lepas dari kita Dia selalu memperhatikan kita Pandangannya tidak pernah terlepas dari kita Dia memperhatikan kita Tiap detik Tiap detil dari masalah kita Dia juga lihat Tidak ada sesuatu yang bisa melahalangi Tuhan Untuk memperhatikan kita Percaya bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang luar biasa Yang tidak pernah berubah Apa yang dilakukannya dulu kepada murid-murid Hari ini dia tetap sama dengan kita Dia tidak pernah membiarkan kita Dia tidak pernah meninggalkan kita Bahkan tidak pernah lepas pandangannya dari kita Dia perhatikan kita Ketika kita merasa bahwa ada yang perhatikan kita Kita tenang Kalau kita sudah masalah Kita bercerita Kita bisa Juhat kepada seseorang Lalu orang itu Merhatikan kita Orang itu mulai peduli dengan kita Kita masih merasa tenang Ini butuhnya Seorang teman yang Bisa kita Bisa kita Ngajak ngomong Tuhan itu kadang-kadang pakai teman kita Atau pasangan hidup kita Dimana kita bisa bercerita Dan kita merasa aman ketika diperhatikan Itu manusia Yang memperhatikan kita Kita sudah aman Mari kita percaya bahwa Yang memperhatikan kita Itu mungkin bukan manusia Mungkin orang tidak Tidak perhatikan kita Kita cerita kepada Pasangan hidup kita Sekalipun Dia tidak ngerti Mungkin bukan Tidak mau ngerti Memang tidak ngerti Tidak paham Dengan apa yang sedang kita hadapi Dia tidak bisa menyelami Isi hati kita Teman kita mungkin Kita sudah cerita kok Tidak pernah Tidak ada tanggapan Tapi percayalah Bahwa Tuhan kita Tidak seperti manusia Walaupun mungkin kita Tidak bercerita banyak Tentang isi hati kita Dia sudah tahu Dia baca setiap Masalah kita Dia baca isi hati kita Dan Dia peduli Dengan kita Ini akan memberikan Rasa aman Ketika kita Menghadapi Masalah Coba Datang kepada Tuhan Dengan yakin Dan kau akan Mengalami ketenangan Hari-hari ini Banyak orang takut Banyak orang yang Mengalami Masalah Walaupun mungkin Belum kena masalah Belum masih takut Ya kalau Takut itu Biasanya datang Ketika Kita mempercaya sesuatu yang salah Belum terjadi Kok sudah takut Nah itulah manusia Ya percayalah Bahwa Tuhan kita Itu adalah Tuhan Yang peduli Dia memperhatikan kita Tiap detail Yesus pernah mengatakan Bahwa Lihatlah burung-burung di udara Dia tidak menabur Tidak Tidak menanam Tidak menuai Tidak menyimpan Tapi diperhatikan Kamu itu lebih indah Dari burung-burung Ya bahwa Masalah kita Tuhan sedang Memperhatikan kita Apapun yang sedang Kita hadapi Dia peduli kepada kita Dia bukan hanya Allah Yang berdiam Di tempat yang mahal tinggi Tapi dia juga hadir dalam hidup kita Setiap saat Puji Tuhan Dan yang ketiga Yang kita bisa pelajari Dari ayat-ayat tadi Adalah bahwa Yesus datang Tepat pada waktunya Dia datang Tepat pada waktunya Bapak ibu kita melihat tadi Dalam kisah tadi ya Matius tadi menceritakan bahwa Ketika hari mulai gelap gitu Jadi itu sore hari Ya sore hari Mulai suruh nyebrang Lalu mereka mengalami Angin ribut itu Di tengah-tengah Di tengah-tengah danau itu Apa Yesus Tidak tahu Tahu tadi kan Dia melihat dari jauh Dia melihat dari jauh Tapi kenapa tidak segera datang Bayangkan Sampai jam 3 malam Malam itu adalah pagi Jam 3 pagi Berapa jam Mereka mengalami masalah Bisa dibayangkan Bagaimana ketakutan itu Melanda mereka Dari Tidak dijelaskan Sejak kapan itu Apa Angin itu datang Tapi saya yakin bahwa Itu tidak lama setelah mereka Ada di laut itu Dan mereka nyebrang Karena Menyebrangnya kan Tidak terlalu lama Tidak terlalu Sebentar sudah sampai Itu danau kan Tidak terlalu lebar Ya walaupun mungkin Lebarnya paling 3 kilo Lalu Mereka setelah sudah sampai Tapi kok sampai jam 3 malam Berarti Begitu mereka Nyebrang mulai masuk Dalam laut itu Mulai berangkat Itu mulai ada angin ribut Bayangkan sampai jam 3 pagi Kenapa Yesus tidak Segera datang Kenapa tidak segera ditolong Jawabnya adalah Yesus tahu Saat yang tepat Untuk menolong Dia akan datang Tepat pada waktunya Dia tidak pernah terlalu cepat Juga tidak pernah terlalu lambat Tidak ada kata terlambat Dia punya waktu Sendiri Bagi kita mungkin terlambat Duh sudah terlambat Ya ingat cerita Lazarus yang sudah dimakamkan 4 hari Orang-orang mengatakan Sudah mati Sudah terlambat Ya Maria Marta juga Sudah mati Terlambat Tapi bagi Yesus tidak ada kata terlambat Dia tidak pernah terlambat Juga tidak pernah terlambat Dia datang Tepat pada waktunya Waktu Tuhan tentunya Bukan waktu kita Ya waktu Tuhan Karena waktu Tuhan Itu waktu yang terbaik Ya Tuhan tahu Kapan dia harus menolong Kapan dia harus datang Untuk menjawab doa kita Dia tahu saat yang tepat Jadi kok hari-hari ini Kita mungkin sedang menghadapi masalah Dan kita sedang Berdoa Kok tidak dijawab-jawab Tuhan Kapan Tuhan Saya yakin ada doa-doa Yang sehari-hari ini Belum dijawab Tuhan Tapi percayalah Tuhan tahu saat yang tepat Untuk menolong kita Menjawab doa kita Dan Semua yang dilakukan oleh Yesus itu Dia menunda pertolongannya itu Supaya kita terlatih Ya dia tak segera datang Untuk melatih kita Ya seorang pelatih itu Ya tidak akan segera menolong Orang dilatihnya Dibiarkan Melatih anak kan juga gitu Melatih anak jalan misalnya Jalan Biarin jatuh Biarin jatuh Sudah berdiri sendiri Kenapa? Karena disitu dia telah melatih Ya anak yang Anak yang Yang segera ditolong Jatuh Kecuali dia nangis Kesakitan itu harus Tolong Jadi kalau dia jatuh aja Biarin aja Supaya dia berdiri Kan orang tua biasanya tidak tegak Langsung ditolong gitu Dan tahukah kita Cara seperti itu Tidak membuat anak itu mandiri Makanya harus dibiarin gitu Supaya apa? Supaya belajar sendiri Nah Tuhan begitu juga Ya Tuhan tidak segera menolong Masalah kita Untuk melatih kita Dengan menghadapi itu semua Kita telatih gitu Mungkin perasaan kita diaduk-aduk Oleh masalah itu Saya percayalah dengan cara seperti itu Tuhan itu sedang mendewasakan kita Tuhan sedang mengangkat kita My class Ya seorang murid itu harus mengalami ujian Bapak supaya naik kelas Mari kita percaya Kenapa Tuhan tidak jawab doa saya hari ini Bahkan sudah lama Dia sedang melatih kita Dan agar kemuliaannya makin nyata Kalau Tuhan itu Tolong murid-murid ketika Ombak itu mulai goyang Kalau Tuhan datang menenangkan Supaya kamu tidak usah susah Sudah ku tenangkan Angin ini aku datang Murid-murid tidak mengalami Sesuatu yang wah gitu Murid-murid tidak mengalami sesuatu yang hebat Tapi ketika mereka sedang ada puncak Di puncak Keputusasaan mereka Satu Yesus datang Lihat reaksi mereka Mereka menyembah Tuhan Dan mengatakan Sungguh engkau anak-anak Allah Kemuliaan Tuhan itu dinyatakan Ketika Suasana menjadi Suasana sudah begitu gelap Dulu kalau kita lihat film Yang masuk gedung bioskop Kan harus gelap Supaya apa? Supaya gambarnya nampak Nampak gitu Jelas Ketika semuanya gelap Sekitarnya Maka film yang ditayangkan itu Makin jelas Makin nampak Begitulah Tuhan bekerja Dibiarkannya kita mengalami sesuatu yang sangat parah dalam hidup kita Sepertinya sudah putus asa Tapi ketika Waktunya tiba Tuhan Menolong kita Maka kemuliaannya makin nyata Kita akan makin kagum Ini masalah yang sudah tidak tertolong rasanya Tapi kok bisa ya Itu Tuhan luar biasa Jadi jangan kecewa Kalau Tuhan tidak segera menolong kita Tuhan punya masa tertentu Dia sudah menguji kita Dia tahu saat yang tepat menolong kita Dan agar kemuliaannya makin nyata Saya tidak tahu pergumulan apa yang sedang 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 hadapi hari-hari ini Tapi tidak ada masalah yang Yang besar bagi Tuhan Yang mati pun bangkit kok Apalagi masalah yang sedang kita hadapi Percayalah Mungkin hari ini kita tidak menemukan titik terang Saya percaya di tengah-tengah kegelapan yang sangat gelap Tuhan akan menyatakan kemuliaannya Dan perhatikan bagaimana cara Yesus menolong Dalam cerita tadi Itu Yesus itu Naik Yesus itu Jalan di atas perahu Jalan di atas air Lalu Ada dialog disitu Petrus minta Aku mau turun Kalau kau Tuhan Suruh aku jalan juga Lalu Petrus Petrus telah gelap Ditolong Tuhan Dan mereka jalan Bareng Masuk ke dalam perahu Lalu Ayat tadi mengatakan Berhentilah Angin dan ombak Tidak ada perintah disitu Tidak ada perintah Tapi kalau kita baca dalam Matius 8 Ayat 23 Dan 27 Ini cerita yang berbeda Cerita yang berbeda Ini murid-murid sedang dalam Masalah juga perahu mereka Tetapi Yesus tidur di buritan Ini ceritanya beda Waktu Yesus tidur di buritan Yesus dibangunkan Dan apa Yesus buat Yesus menghardik mereka Marah Kenapa kamu tidak percaya Lalu Tuhan menghardik Angin itu Ada perintah Tenang Diam Apa kita bisa pelajari disini Bahwa Cara Tuhan menolong Itu bisa beda-beda Jangan patok Tuhan itu Dengan pikiran kita Oh Tuhan harus menolong saya Begini, begini, begini Caranya gini Tuhan Udah biarin Tuhan menolong Kenapa kalau kita sudah membayangkan Oh Tuhan harus menolong Dengan cara seperti ini Seperti ini Seperti ini Lalu ketika Tuhan tolong Tuhan menolong dengan cara yang lain Lalu kita bilang gini Kebetulan ini Oh saya minta A kok Munculnya B Berarti kebetulan Nah itu sebabnya Mari kita biarkan Tuhan bekerja Dengan caranya sendiri Entah bagaimana caranya Kita bisa minta Tuhan saya minta ini supaya diselesaikan Masalah ini Tuhan tolong Oh ini masalahnya Ini, ini, ini Tuhan Saya kepingin begini, begini Boleh silahkan Tapi jangan mendekte Tuhan Dan mengendalikan Tuhan Dengan cara kita Biarkan dia bekerja Nah Tuhan itu punya kuasa Punya kedaulatan yang besar Yang tidak dapat kita campuri Tuhan itu tidak bekerja Karena kita minta Tapi dia bekerja Dengan kedaulatannya sendiri Nah itu yang kita bisa pelajari Dari Tuhan Bahwa Tuhan itu berkuasa Atas semua masalah kita Dia berjalan di atas air Dan meredakannya Dan Dia menolong kita Dengan cara Dengan cara yang berbeda Berbeda-beda Itu artinya Tuhan Itu artinya Tuhan Tidak tergantung Dari satu cara Dia begitu kreatif Dan dia punya banyak cara Untuk menolong kita Puji Tuhan Lalu bagaimana sikap kita Sikap kita adalah Percaya kehadirannya Dan setiap masalah Sekali lagi itu akan Berikan rasa aman Ya kita akan tenang Ketika kita tahu bahwa Yang maha besar itu Sedang Bersama dengan kita Ya kalau kita jalan di tempat Yang berbahaya Banyak Rampok disitu Tapi yang menyertai itu Seorang tentara Yang Jalan dengan kita Ya kita merasa aman Kenapa? Karena ada seorang tentara Percayalah Di dalam setiap masalah Yang kita sedang hadapi Yesus hadir di sana Ini akan menolong kita 50% dari masalah itu selesai Apa? Rasa aman Rasa aman akan membuat kita Bisa berpikir dengan jernih Rasa aman akan membuat kita Merasa tenang Menghadapi semua masalah Ya sehingga kita bisa Menyelesaikan semuanya Dengan baik Yang kedua adalah Pandang Yesus lebih dari masalah Ya jangan Melihat masalah kita itu Begitu besar Aduh Gede banget ya Lalu kita itu kan lemah Akhirnya kita akan jadi seperti Pengintai-pengintai Bangsa Israel yang Sepuluh orang itu Ya kan dua belas orang suruh mengintai Tanah kanan Yang dua mengatakan Memang disitu ada Ada raksasa-raksasa Tetapi kita akan Telan mereka Kita akan Taklukkan Karena Tuhan bersama kita Yang sepuluh Kita seperti belalang Lemah Tidak berdaya Masalahnya gede Itu akan membuat kita Menjadi Ciut gitu Dan putus asa Ketika kita melihat masalah Tapi percayalah Bahwa Tuhan kita lebih besar Fokus kita harus kepada Tuhan Fokus kita harus kepada Dia yang maha besar Yang menyertai kita Dan tentunya Adalah berseru kepadanya Doa itu akan memberikan Kesempatan kepada Yesus Untuk menolong kita Dia memberikan kesempatan Doa itu memberikan Kesempatan kepada Yesus Untuk menyatakan Kemuliaannya Menyatakan kuasanya Itu sebabnya Mari kita selalu dekat dengan dia Apapun Masalah yang sedang kita hadapi Apapun Dan sebesar Apapun Masalah yang kita hadapi Percayalah Tuhan selalu peduli Dan dia sanggup Menolong kita Amin Puji Tuhan Mari kita akan Menyanyikan Nyanyian yang mengatakan Tidak ada berubah Kuasa namamu Dengan hati yang sungguh percaya Bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup Yang tidak pernah membiarkan kita sendiri Tuhan yang tidak pernah Meninggalkan kita Tidak pernah berubah kuasanya Sekalipun mungkin Bagi kita mustahil Tapi bagi dia Tidak ada yang mustahil Dia hanya menciptakan Sekenap alam Hanya dengan berfirman Dia akan selesaikan Semua masalah kita Mari datang Dengan percaya Berseru kepadanya Dengan iman Tidak ada berubah kuasa namamu Tidak ada berkesudahan Kasih setiamu Harilah Tuhan Sudah berfirman Maka Semuanya jadi Selama ku menyembahku Ku percaya Bahwa mucizat Pasti terjadi Selama ku bersertaku Ku berikan Tidak ada berkesudahan Tidak ada berkesudahan Masih setiamu Masih setiamu Pabila pada spots bad going Sudah berfirman Maka Semuanya jadi Selama ku menyembahku Ku percaya Bahwa mucizat masih terjadi selama kau besarkan ku melihat ada mujizan setiap hari saya tidak tahu apa yang sedang berhadapi hari-hari mungkin masalah kesehatan masalah keluarga atau masalah ekonomi masalah apapun yang menghadapi percayalah Tuhan memperhatikan tidak ada kegelapan yang menghalangi dia dan jarang yang menghalangi pandangannya pada kita yang memperhatikan kita yang akan datang tempat pada waktu, yang akan jawab doa kita tepat pada waktunya jangan lontos asa, jangan jadi lembap karena doamu tidak dijawab dia sedang menunda pertolongannya, bukan karena dia tidak mampu, tapi ada maksud terbaik hari-hari ini memiliki masalah mendoakan Tuhan masih datang tempat pada waktunya, dia berkuasa menolong kita seperti dia mengatasi angin dan mumpah dengan berjalan di atasnya dia hadir dan menolong kita percayalah bahwa masalahnya di hadapan Tuhan saat ini berceritalah dengan kepadanya Tuhan Tidak ada berubah terfirma semuanya di hadapan Tuhan selama ku menyembahmu ku percaya bahwa mu this thing masih terjadi Selama kau bersertamu, ku melihat ada mujizat setiap hari Selama kau bersertamu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi Selama kau bersertamu, ku melihat ada mujizat setiap hari Selama kau bersertamu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi Selama kau bersertamu, ku melihat ada mujizat setiap hari Ada mujizat setiap hari Ada mujizat setiap hari Saya percaya Tuhan, kau hadir di tengah kami, kau hadir dalam hidup kami, dimanapun kami berada, Tuhan selalu hadir Ampuni kami Tuhan, karena kadang-kadang kami merasa ditinggalkan oleh engkau Ketika doa kami tidak dijawab, kami ragu Ampuni kami Tuhan, ampuni kami Saat ini kami datang menghampiri Tuhan Kami percaya kuasamu yang tidak terbatas itu sedang bekerja saat ini Kami percaya bahwa kuasamu yang tidak terbatas itu sedang menjamah masalah kami Tuhan kami berdoa untuk semua yang mendengar kami pada saat ini Biarlah firmanmu Tuhan akan mendeguhkan kami Menolong kami Tuhan Kami bawa semua masalah kami kepadamu Tuhan kami percaya bagi engkau tidak ada yang mustahil Oh Tuhan bangkitkan iman kami Kami tahu kepada siapa kami percaya Engkau Allah yang maha besar Yang telah datang ke dalam dunia ini mati bagi kami Dan saat ini Tuhan kami percaya engkau tetap Allah yang berkuasa Yang tidak pernah berubah Tenangkan hati kami Tuhan Supaya kami terus hidup dalam ketenangan Kami boleh melihat semua engkau selesaikan Terima kasih Bapak Kami percaya Tuhan tanganmu yang berkuasa menolong kami Terima kasih ya Tuhan Kami menyerahkan sekali lagi seluruh jemaatmu dimanapun mereka ada Ya Tuhan tolong mereka yang sakit sembuhkan mereka Bapak Nyatakan kuasamu Ya Tuhan kami berdoa untuk anak-anak kami Ya Tuhan yang mereka bersekolah Belajar di rumah mereka masing-masing Tolong mereka Bapak Biar nyatakan kuasamu Orang tua yang membimbing mereka Menyertai mereka beri kesabaran Bapak kami berdoa ya Tuhan untuk negeri kami Para pemimpin kami ya Tuhan Kami percaya tanganmu yang berkuasa Menolong ya Tuhan para pemimpin kami ya Tuhan Untuk melihat semua masalah ini dan mereka belajar berharap Oh Tuhan tolong Tuhan biar dengan masalah-masalah ini Kami boleh melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan di negeri ini Terima kasih ya Bapak Kami percaya tanganmu yang berkuasa menolong Dan menopang kami, membimbing kami Terpujilah Engkau ya Tuhan Kami serahkan rencana-rencana kami ke depan ya Tuhan Dalam hidup keluarga kami Dan dalam bisnis kami Tuhan akan menyertai kami Berkati ya Tuhan Semua rencana kami Juga rencana ibadah ke depan Kau yang mengatur segala sesuatu Kami hanya berserah kepadamu ya Tuhan yang maha kuasa Terpujilah Engkau ya Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih untuk semua yang kau akan buat dalam hidup kami Mari sebelum kita menutup ibadah ini Dengan doa berkat Mari kita berdoa Bapak kami Bapak kami yang di surga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kendakmu di bumi seperti di surga Berikanlah kami pada hari ini Makan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami Yang akan kesalahan kami Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat Karena Engkau lah yang punya kerajaan Kuasa dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Amin Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Dimanapun Engkau berada Turunlah kiranya berkat dari Allah Bapak itu Melimpah dalam hidupmu Biarlah semua yang baik Engkau akan alami dalam hidupmu Yesus Kristus dengan damai sejahtera dan kasihnya Meneguhkan hati dan pikiranmu Dan Ruh Kudus akan menonton Mengurapi, memberkati Dan menjadikan Engkau berkat Dimanapun Engkau ada Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Amin Terima kasih telah menonton